Perkuat ekosistem pangan nasional, Erick Thohir gabungkan 6 BUMN pangan. Untuk memperkuat ekosistem pangan nasional, Menteri BUMN Erick Thohir melakukan penggabungan 6 BUMN bidang pangan. Holding 6 perusahaan juga bertujuan agar Indonesia segera keluar dari ketergantungan impor pangan. Salah satu BUMN tersebut diantaranya adalah PT Pertanian yang bergerak di bidang benih pertanian, PT Perikanan Indonesia, dan beberapa perusahaan logistik. Namun, 6 BUMN tersebut akan dilebur di bawah satu badan usaha yaitu Raja Wali Nusantara Indonesia atau RNI. Langkah merger salah satunya bertujuan memperkuat ekosistem pangan nasional. Melalui peleburan ini, ditargetkan Indonesia sebagai negara agraris tidak lagi menggantungkan pangan pada impor. Saya akan sangat serius memantau pangan satu tahun ke depan. Dan mohon maaf, yang tidak ikut transformasi, pastinya akan saya bongkar. Akan saya ganti. Dan ini sudah terjadi di banyak BUMN. Jadi, tidak kaleng-kaleng kan ngomongnya. Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan sektor pangan akan menjadi fokus utama pemerintah dalam mengembangkan BUMN kluster pangan yang nantinya akan menjadi holding BUMN pangan hingga tahun depan. Dari banyak transformasi yang sudah kita lakukan, pangan akan menjadi fokus utama untuk akhir tahun ini dan tahun depan. Kata Erick Thohir seperti yang dikutip dari Antara, Selasa 19 Oktober 2021. Erick mengatakan, kementerian BUMN akan melakukan transformasi pada BUMN kluster pangan baik dari SDM maupun ekosistem yang dibuat untuk industri pangan nasional yang dikendalikan oleh badan usaha milik negara tersebut. Menteri BUMN juga menegaskan bahwa ekosistem pangan yang dibuat melalui program BUMN harus mendekat pada rakyat, membangun lapangan pekerjaan khususnya mengembangkan UMKM. Saat ini, kementerian BUMN memiliki program makmur yang menghubungkan antara petani dengan BUMN Pangan dan Pupuk Indonesia. Program tersebut memberikan penyediaan benih, pupuk, pembiayaan, dan pembinaan serta pendampingan pada petani agar bisa meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil produksinya. Oleh karena itu, program makmur pun saya ingin pastikan petani dapat pupuk tepat waktu, bibit yang bagus, pendampingan, pembiayaan, dan ada off-taker-nya. Off-taker-nya saya minta RNI bekerjasama dengan swasta. Kata Erick Thohir. Dengan transformasi BUMN kelas terpangan ini, Menteri BUMN berharap Indonesia sebagai negara agraris memiliki ketahanan pangan yang kuat dan tidak bergantung pada importasi untuk kebutuhan pangan dalam negeri. Transformasi pangan yang kita akan fokuskan untuk satu tahun ke depan, di mana ekosistem pangan ini harus terlihat hasilnya. Hasilnya apa? Ada tiga. Satu, penyihatan daripada perusahaan-perusahaan pangan. Karena itu kita akan memerjarkan, menggabungkan, dan ini proses panjang, sudah hampir setahun, akhirnya baru keluar kertasnya. Kita akan merger beberapa anak perusahaan yang ada di RNI, sehingga bisa fokus dan perbaikan bisnis model, sehingga korporasinya kelihatan. Perbaikan supply chain kita sebagai pemain pangan tidak hanya di dunia, tapi kita fokuskan bagaimana kekuatan di dalam negeri. Terima kasih telah menonton!